Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Leo dan welcome back to my channel Oke Lea, ketemu lagi bersama Nova disini ya Lea Dan seperti biasa Lea, kalau Nova nongol di beranda Youtube kalian Berarti ada sesuatu yang harus kita ulas, sesuatu harus kita review, sesuatu yang harus kita promo-promoin ya Lea Oke, seperti biasa hari ini, sebelum Nova mereview suatu raket ini Satu barang lagi, barang lagi Sebatang raket ini, sebatang lagi Tiga batang raket ini Jadi bagi kalian yang belum subscribe channel Novel Kasa Putra Ayo silahkan di subscribe dulu channel Novel Kasa Putra Tombol subscribe ada di bawah sini ya Ini ya, warna merah Terus ada tombol lonceng, silahkan di klik juga Biar kalian tidak ketinggalan notifikasi saat Nova lagi upload video Informasi tentang update-update terbaru tentang dunia batminton Dan yang pasti giveaway-nya kita ya Karena kita giveaway itu setiap bulan Dan bulan ini kita giveaway 5 batang raket Belum kita undi ya Nanti akhir, awal bulan kita undi 5 batang raket Yang belum ikut giveaway kita, silahkan ikut giveaway kita Tidak dibuat biaya speser pun Cuma tinggal klik-klik-klik Beres ya Oke Langsung saja pada intinya kita akan mereview raket harniel ya Jadi mungkin kalian akan lihat sesuatu berbeda ya Ini berbeda sekali di studio ku ya Studio toko ku gini Jadi hujan Leo Hujan deres banget nih Semoga saja suara ku masih dengeran ya Hujan deres dan cuacanya mendung banget ya Mendung banget Jadi ini ada green screen Ini nanti gua mau main game ya Gua bikin channel gaming Ya ternyata ribet Leo Menjadi youtuber gaming itu ribet banget ya Tapi gua pengen menghasratku ya Aduh, lebih lagi pengen hasratku ini Pengen cepet-cepet Karena impianku dari dulu Leo Itu impianku dari dulu ya Cuma perlengkapannya mahal-mahal Jadi Alhamdulillah sekarang baru bisa terwujud sedikit demi sedikit ya Oke, jadi nanti hadapnya gini Leo Hadapnya gini Ini ada meja lagi satu Nanti rekamannya disini ya Oke, kalau kita review disini Oke, langsung saja Panjang lebar ya gua Hari ini kita akan review raket dari Yonex Yang super duper ringan Paling ringan dari Yonex ya Yonex Astroch 22 Mungkin ini sudah agak lama ya Mungkin pertengahan 2020 launchingnya Agak lama, pokoknya sudah lama ya Tapi gua baru review sekarang Baru review sekarang karena baru Nyoba-nyoba sedikit ya Nyoba-nyoba sedikit raket ini Jadi baru bisa ngomong sedikit Walaupun gua lagi cedera Leo Gua lagi cedera Semoga aja cepat sembuh ya Semoga cepat sembuh Satu bulan gak bisa main Jadi gua coba-coba raket ini Alhamdulillah Bisa review untuk berbagi informasi kalian Tentang raket ini ya Oke, langsung aja Aduh hujan deres Leo Hujan deres disertai petir nih Kita lagi review aja ya Semoga tidak terjadi apa-apa Kalian yang di Indonesia seluruh Indonesia ini sehat semua Leo Walaupun dunia gini gak banjir-banjiran ya Udah banjirnya udah stop aja banjirnya Oke, langsung aja kita akan review Jadi ini ada yang aset 22 Ada tiga ya Tiga Yang ini warna merah marun Merah marun ke gold gold town ya Ke gold gold town Terus yang ini warna Apa ini? Magenta ya Warna magenta Violet Violet ke pink gitu ya Ini Oke Terus yang ini warna orange Warna orange kuning Oke, kalian suka yang warna apa? Oke Ini rakyat super ringan ya Ini aset 22 ini Ya Super light Ultra light Ultra light 68 gram Atau berarti di ionis itu 2F Kalau di Yang normal-normalnya itu Dia 70 ya 70 apa 8U ya 70 masih masuk 70 ya 68 gram Amazing ya Ionis bikin raket ringan kayak gini Oke Oke Harga Harga Leo Kita bicara harga dulu Harga ini kan Pre-listnya adalah 1.400.000 Cuma rakyat batangan kosongan aja Nah Kita ini kan cuma Stoknya terbatas Paling cuma sekitar 10 batang yang ada di toko ya Gue mau promoin raket ini Di harga 1.190.000an ya Oke Itu rakyat batangan Diskon sekitar 15% ya 15% dari Harga pre-listnya Ya Anggap aja gue jual modal gitu ya Oke Yang suka rakyat ringan Silahkan di klik Di akun Shopee kita Tentang rakyat ringan Kalau mau beli Kalau gak mau beli ya sudah Dengan aja review-nya ya Oke Kita mulai aja Jadi Harga sudah Leo Jadi ini adalah Macing Taiwan Gue ambil yang warna merah aja ya Warna merah Yang warna merah aja Agar keliatan enak Menawan gitu ya Ada gold-goldnya Oke Yang warna merah gue Buat review Jadi ini adalah Made in Taiwan Tapi kenapa Kok mahal bang 1,2 besok Made in Taiwan tuh Di bawah 1 juta Gue kasih tau Karena ini rakyat ringan Rakyat ringan ya Tidak mudah bikin rakyat ringan Pasti butuh biaya Angkos yang Besar juga ya Untuk kualitas Bahan yang dipake Karena dia untuk ringan Kalau untuk yang 34U Itu murah Bikin rakyatnya murah sekali ya Kalau yang Ringan-ringan gini Berat Berat kehidupan Oke Nih Next ya Oke Tidak ada ini Apa namanya Jepangnya Karena Taiwan Oke Logo PPSI Di sini Leo Terliatan enggak nih Karena Lampunya menyorot disini ya Gue kurang maju Kameranya Gak apa-apa lah Oke Disini ada Biasa seperti biasa Kalau SP ada Logo PPSI Sama Hologramnya Oke Ini warnanya Dog semua Leo Ini dog semua Oke Warnanya dog semua Dan dia Ada sesuatu yang menarik Di bagian sininya Di bagian ininya Ini menarik banget nih Beda dari yang lain-lainnya Dia kayak bentuk Apa ya ini ya Ini Aduh Petirnya Leo Ini kayak bentuk karet Bercampur plastik Ya Koli karabunat gitu ya Yang disini ya nih Nah Jadi ada empuk sedikit Leo Yang hitamnya ini empuk Nih Yang hitamnya ini empuk ya Oke Desainnya baru yang ininya ya Oke Dan panjang Ininya panjang banget Ini panjang banget ya Ini panjang banget Ntar Gue kasih dulu Jangan enak kalian lihat Nah Ya Oke Sebentar Leo Kita terangin Nah Biar kalian enak ya Ini juga kesini nih Wah Lighting gue Gue benerin dulu ya Masalahnya Lagi hujan Terus Nah ini ya Selatan gak elang ya Ini ya Untuknya nih Oke Sudah Setelah 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 Netkin Taiwan Oke Spesifikasinya Langsung aja 2F 2F Belaknya tadi udah bilang 68 gram Tapi kalau ditimbang itu bisa plus minus 2 gram Bisa 66 Bisa 67 Bisa 69 Terus tensi maksimal ini 20-28 LBS Rakyat ringan segini Memang rata-rata segini Lio Rata-rata segini Kecuali rakyat Apex Yang bisa sampai 32 LBS Yang ringan Yang pedal light Sama yang Apa ya Playwex 10 gitu ya Sampai 32 LBS Gue belum pernah tarik rakyat ini Sampai 30 LBS ke atas Gue paling maksimal 27 ya 27 ini Gak pernah tarik 28 Karena rakyat ringan Lio Oke Warnanya Dog tadi sudah bilang ya Dog ini Seperti biasa Ciri khas Astrok Adalah warna yang berbeda Di kedua sisinya Astrok Nah dia ada Bentuk kayak Apa nih ya Tribalnya yang Bentuk kayak Lampu diskotik Lampu diskotik lagi Lampu diskotik ya Ini Oke Mantap ya Dan dia bentuknya kayak Melingkar gitu Nah Ini ya Ada God-Godnya Oke Gromersnya 76 76 Gromers Dan pakai Gromers yang jikjak Oh belum Oke 76 Gromers ya Ini Oke Dan dia slim banget nih Lio Ini nya slim Frame nya Eh frame nya ya Frame nya slim Terus shape nya juga slim banget nih ya Oke Oke Mantap bro ya Pakai yang U juga sudah nih U juga ya Oke Kekatan gak Oke Pakai yang U juga sudah Lio Nah disini kita cari Bahan shape nya sudah pakai Nano Mesh Neo ya Ini Nano Mesh Neo Dan Heflus Graphic pastinya ya Ini Nano Mesh Neo Terus bahan frame nya Sini ada tungsten Jadi ada tungsten Gue sih Baca-baca sudah pakai tungsten ya Pakai tungsten Oke Oke ini High Modus Graphic bracket ya Dan pakai tungsten Tapi gak ada di sini Tapi yang di keterangan Ionex nya Ada tungsten nya Oke Terus rotor chain generator system Terus seperti biasa sudah ada disini ya Isometric frame nya Oke Tidak banyak tulisan sini ya Tidak banyak tulisan Sudah Repie nya seperti ini Oke Harganya adalah 1,190 ribuan Ya 1,190 ribuan Ionex yang paling murah ya Paling murah nih Paling murah lagi kebalik Aduh gue lama Kebanyakan review raket murah Jadi kayak gini ya Raket paling ringan dari Ionex ya Astro 2-2 Oke Ini buat main depan ya Buat main depan Jadi Ini steep Nah ini steep ya Oke steep Buat main depan nih Buat main depan Oke Banyak yang bilang steep Enak buat smash Tapi gue Kalau gue agir Nova itu Lebih enak yang fleksibel Yang 3U Leo 3U fleksibel itu enak Buat smash Bagiku ya malah yang Nah Kalau steep itu malah enak Lebih buat condong Kemain drape Dan main ke Depan ya Oke Main depan mantul banget Leo Ini main depan mantul banget ya Main drape Depan mantul banget Kalau untuk Power di belakang Kalian harus Keluar ekstra tenaga sedikit ya Aduh Petirnya Leo Gue takut Oke Bentar Petir Oke Main depan ya Kalau main belakang Agak maksa sedikit Tapi kalian harus pakai senar yang Bagus juga Leo Nah contohnya Yang cocok sama rakyat ini Cari pakai senar yang tipis itu Aerosonic atau Kizuna Yang Z58 D61 itu cocok Leo Ya pakai rakyat ini ya Pakai senar yang tipis-tipis juga ya Itu powernya dapet Kontrolnya dapet Buat naro-naro bola juga dapet banget Gue coba kemarin di 24 LBS Ya punya orang 24 Tapi pernah tarik 27 kok Nah aja Lompat LBS ya Pakai aerosonic Magnus pokoknya ya Magnus nih Buat main depannya Drive-nya enak banget Ringan banget Leo ya Ringan banget ya Dan dia aku gak tau ini Bellistone-nya berapa Tapi yang aku rasa Di tanganku dia Aaron ya Ini rakyat Aaron Bukan CP Aaron Jadi memang Untuk main depan dan tengah Depan tengah Depan tengah pokoknya yang Suka main drive Uh defend enak banget Ini rakyat paling enak buat defend Ya defend enak banget nih Mantul banget defendnya ya Oke Ringan Walaupun dia ringan Tapi defendnya mantul banget nih Ya Oke Buat latihan nih enak Kalau buat kalian sudah main Misalnya Kayak aku nih kan Pakai main kan Pertama main pakai 3U Terus main kedua Pasti pakai 4U Kalau pakai 3U lagi Capek banget padahnya Jadi Gue pakai 3U Pakai Mizuno Prototype X2 Kalau sudah main kedua Kalau pakai yang Nyonen yang Astro Dan gue Biasanya seperti itu Ya Taunya aku Main pertama pasti pakai Rakyat yang 3U Kalau main kedua Pakai Rakyat yang 4U Kalau main ketiga Keempat kelima Tetap 4U Oke Karena Pegel ya Pakai 3U Tapi enak Bener enak Buat semua Buat semua Enak Kalau tenaga lagi on fire Oke kita lihat nih Catnya rapi banget Gue suka catnya Ini Rapi banget Biasanya ya Kalau main Taiwan Matching Taiwan Matching Jepang Itu bagus-bagus catnya Oke Gromose-nya kita coba Gromose-nya Coba ya Kita naikin Oke Masih bisa diputar-putar Leo Enak Leo Ini ya Oke Dia keras Tapi masih enak Buat kita ganti-ganti Nah Kadang ada Gromose yang Lengket banget Di frame Misalnya itu Susah banget nih Kalau kita nyenar Memuternya Susah banget Dan ganti-gantinya Ini gampang ya Gampang betulnya Oke Bentuknya bulat Ini bulat ya Frame bulat Oke Ya Dirikas astep Ini ya Apa nih Bentuknya nih ya Oke Oke Racket ini promo Di toko kita Di Shopee ya Cuma 1.190.000 Itu sampai November Aja Leo November aja Ya sudah Kalau habis November Gue kembali Ke harga normal Oke Ini kalian ya Video review kita kali ini Mungkin Semoga bisa Bermanfaat buat kalian Jadi Karena gue reviewnya Gak enak Leo ini hujan-hjan Banget nih Gelap banget nih Hari Leo ini Gelap banget nih Gelap banget Hujan Tapi gue berdoa Semoga tidak terjadi apa-apa Karena tempat gue ini Adalah pegunungan Leo Pegunungan ya Kayak di Malang Kayak di batu Jadi Gue kasih tau Modusari Tempat gue sekalian Sebelum tutup Closing ya Ini gunung Ini gunung Ini kota batu Malang Ini adalah Modusari Tempat gue Jadi kita bersebelahan Dengan kota batu Di gunung ini Ini kan gunungnya Ini kota batu Ini tempat gue Jadi dinginnya sama Pohonnya rindang Banyak sama juga Leo ya Tapi kalau hujan gini Pas tak pelaju Ya kan Gue kaget Sudah Kita kerasi video Semoga bisa bermanfaat Review kali ini Gue takut banget Ini hujan Karena gue pake Perlengkapan elektronik Terus komputer PC nyala Semua Gue matiin dulu Takut banget Kalau kesamar petir Merinding Oke terima kasih Leo Semoga bisa bermanfaat Dadah Jangan lupa ikut Keepway kita Pentingnya Itu Yang ditunggu Netizen Oke Terima kasih Sampai jumpa Dadah Sampai jumpa